Kita wali kabar pagi, nasib tragis dialami seorang balita perempuan di padalarang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat yang tewas tertimpa dinding tembok yang roboh. Diduga peristiwa ini dipicu lantaran dinding sudah lapuk akibat tergerus air usai turun hujan. Suasana duka masih menyelimuti salah satu anggota keluarga, Marashila Zaskia Azara. Balita berusia empat tahun ini tewas saat bermain dengan rekannya. Korban tewas tertimpa dinding tembok yang roboh di rumah warga. Korban sempat diselamatkan kerabatnya yang begitu kejadian mendengar suara retuhan tembok. Namun karena luka yang cukup serius, korban akhirnya meninggal dunia. Sementara teman korban, Muhammad Hafiz, lolos dari maut mengalami luka ringan di bagian kepala. Saat ini lokasi kejadian sudah diberi garis polisi. Penyidik polsek padalarang sudah menangani kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi. Namun pihak keluarga tidak bersedia untuk melakukan autopsi korban karena menganggap peristiwa ini sebagai musibah. Pertama, di atas kejadian itu tidak ada hujan. Jadi pas ke hujan lah sebenarnya. Nah tapi karena ini benteng sudah kondisinya sudah rapuh, ini melihat kondisi benteng rapuh. Jadi pas kejadian ada dua korban gitu Pak? Dua korban. Menurut besar keterangan anak-anak yang korban itu. Yang satu loncat, yang satu tidak sempat loncat, dia tertimbun. Tertimbun runtuhan benteng. Korban selamat dengan kondisinya ruka ringan. Bagian kepala, ada sedikit lemar dan juga muka. Bagian kepala, ada sedikit lemar.